Shin Taeyong full senyum Justin Matthew isi lini depan Timnas Indonesia Shin Taeyong dijamin bahagia jika Timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Nama-nama seperti oleh Romney dan Kevin Dix diharapkan pencinta sepak bola tanah air dapat memperkuat Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Medio pekan lalu penyerang FC Volendam U21 Mauro Zizlstra terang-terangan ingin memperkuat Timnas Indonesia Runner up top skor Liga Belanda U21 itu mengatakan bakal menerima tawaran bermain untuk Timnas Indonesia Namun secara usia Mauro Zizlstra masih sangatlah muda yakni 19 tahun Cukup risikan bagi Shin Taeyong mengandalkan pemain belasan tahun ketika skuad Garuda dihadapkan dengan negara-negara top Asia di babak kualifikasi Piala Dunia Bisa dibilang Shin Taeyong membutuhkan pemain matang demi memberikan ancaman bagi lawan-lawan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Gelandang serang yang juga biasa bermain sebagai winger FC Noah Justin Matthew dapat dikedepankan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Pesepak bola 28 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia Kode itu ditampilkan Justin Matthew di akun Instagramnya at chatjam Ia mengambil foto berada di pesawat sambil menaruh emoji bendera Belanda yang diarahkan ke bendera Indonesia Banyak arti memang dari unggahan tersebut Justin Matthew bisa saja dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia atau yang bersangkutan siap berganti ke warga negaraan dari Belanda ke Indonesia Jika Justin Matthew benar akan memperkuat Timnas Indonesia, lini serang skuad Garuda praktis semakin kuat Bersama FC Noah yang mentas di Liga 1 Armenia Justin Matthew mengemas 4 gol dan 7 asis dari 33 pertandingan Sebelum memperkuat FC Noah, sejumlah klub pernah diperkuatnya Sebut saja top os SC Cambu'ur, Go Ahead Eagles, dan Willem Dua Tilburg Bahkan bersama Willem Dua Justin Matthew sempat mencatatkan 4 penampilan di Liga 1 Belanda pada musim 2011 Wonderkid dari Liga Belanda siap gantikan Marcelino Ferdinand sebagai playmaker Timnas Indonesia Satu lagi pemain keturunan di Belanda menyatakan ketertarikannya untuk membela Timnas Indonesia Bahkan berpotensi gusur posisi Marcelino Ferdinand Wonderkid milik klub Liga Belanda itu beberapa waktu lalu sempat mengirimkan kode untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia di akun Instagramnya Seperti diketahui banyak pemain keturunan di Eropa yang kini beramai-ramai mulai menyatakan kesediaannya untuk membela tanah leluhurnya Indonesia Hal ini tidak terlepas dari kesuksesan yang diraih Timnas Indonesia Asuhan Shin Taeyong yang tampil fantastis dalam sejumlah turnamen Dari sekian banyaknya pemain keturunan yang telah menjalani sumpah WNI Sang pelatih Timnas Indonesia tak ragu untuk menurunkannya dalam turnamen level Asia hingga dunia Efek instan diberikan oleh pemain keturunan Eropa itu bagi tanah leluhurnya usai bahwa Timnas Indonesia sangatlah terlihat Serangkaian performa impresif Garuda itu membuat pemain keturunan di Eropa tertarik dan berharap bisa mendapat tawaran untuk membela Timnas Indonesia Kabar terbaru muncul usai Wonderkid milik klub Liga Belanda Feyenoord Rotterdam yakni Delano van der Heijden mengirimkan kode untuk bermain di tanah leluhurnya Delano van der Heijden diketahui masih mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berdarah Maluku dan telah menetap di Belanda Di akun Instagram miliknya Delano van der Heijden kedapatan mengunggah ulang postingan dari ad half blowout underscore Indonesia yang merilis profil dirinya sambil mengenakan jersey Timnas Indonesia Tidak hanya itu pemain muda yang berposisi sebagai playmaker ini juga beberapa kali menyertakan bendera Indonesia di unggahan Instagramnya Sontak saja hal itu mengundang reaksi netizen Indonesia yang memenuhi Instagram Delano van der Heijden dengan komentar mengajak sang pemain mau bermain bagi skuad merah putih Delano van der Heijden sebenarnya bisa menjadi opsi bagi Sintai Yong di lini tengah Timnas Indonesia sekaligus menjadi saingan baru Marcelino Ferdinand Ingin naturalisasi striker Bayern München PSSI akan bersaing dengan negara peringkat 85 dunia Federasi sepak bola Indonesia harus siap bersaing dengan tim peringkat ke-85 dunia jika ingin menaturalisasi penyerang Bayern München Yakni David Jonathans Nama David Jonathans kembali mencuat belakangan ini seiring kebutuhan Timnas Indonesia akan penyerang baru jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Diutarakan oleh Sintai Yong, skuad Garuda akan menambah amunisi di sektor depan dengan mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi Sejak pernyataan Sintai Yong itu beredar kabar bahwa pilihan utama untuk sektor depan jatuh ke penyerang muda milik FC Utrecht yakni Ole Romanyi Namun hingga kini proses naturalisasi Ole Romanyi urung menemui kejelasan Apalagi setelah Erik Thohir menyebut dirinya tak bisa mengonfirmasi proses naturalisasinya Karenanya PSSI pun bisa mencari opsi penyerang keturunan lainnya di Eropa Salah satunya adalah penyerang Bayern München David Jonathans Penyerang berusia 20 tahun itu sempat menjadi buah bibir jelang Piala Dunia U20 lalu di kalangan pecinta sepak bola tanah air karena punya darah keturunan Indonesia Meski punya darah keturunan Indonesia, PSSI tak akan mudah menaturalisasinya begitu saja Apalagi diketahui David Jonathans lebih memilih negara peringkat ke-85 dunia yakni Luxembourg Karena memegang paspor Luxembourg, David Jonathans pun memilih membela negara kecil tersebut ketimbang bermain untuk Belanda dan Indonesia Diketahui pemain yang bisa bermain sebagai winger kiri dan winger kanan ini telah bermain untuk di tim kelompok umur Luxembourg sejak 2015 Hingga U21 Kini ia pun telah berhasil menembus tim senior Luxembourg dan mencatatkan 3 penampilan sejak debutnya pada Juni 2023 lalu Karena telah tampil bagi Luxembourg di tim junior hingga senior, tentu sulit bagi PSSI membujuk atau menaturalisasi David Jonathans untuk bermain bagi tim Nas Indonesia Alhasil bisa dikatakan pintu bagi David Jonathans membela tim merah putih sudah tertutup meski dirinya kini tak jadi pilihan utama di tim senior Luxembourg Sekadar tambahan David Jonathans memiliki karier yang cemerlang di usia muda Pada tahun 2020 lalu ia dipinang oleh Bayern Munich U17 Hingga kini David Jonathans masih bermain di tim muda Bayern Munich yang berlagak di kasta keempat sepak bola Jerman David Jonathans sudah tampil regular bagi Bayern 2 dengan mencatatkan 26 penampilan dan mencetak 2 gol serta 3 asist Mentereng, Rian Flamingo calon pemain tim Nas Indonesia idaman Shin Taeyong Profil Rian Flamingo menarik perhatian dunia sepak bola Dia menjadi buah bibir belakangan ini lantaran disebut-sebut bakal dinaturalisasi tim Nas Indonesia Shin Taeyong disebut berencana memperkokoh skuad Garuda dengan mendatangkan Rian Kabar ketertarikan juru taktik Korea Selatan itu sampai ke Rian Dia melihat tunggahan Instagram transfer mark perihal kemungkinan gabung ke tim Nas Indonesia dan memberikan respons di kolom komentar Pemain berusia 20 tahun itu menyematkan emot ikon hati dan bendera merah putih di kolom komentar Ini tampaknya menjadi sinyal Rian bersedia memakai kostum dengan logo Garuda di dada Sejauh ini Rian telah menyumbang 1 gol dari 5 laganya bersama FC Utrecht sebagai back Catatan itu terbilang cukup apik sebagai pemain yang berperan di lini belakang Kehadirnya bisa membuat skuad Garuda makin kuat Rian mengawali kariernya dengan menimba ilmu di BFC Youth Dia kemudian pindah ke klub Belanda Amere City dan berhasil promosi dari tim kelompok umur Setelahnya pemain berdarah Indonesia Suriname Belanda itu dipinjamkan ke tim asal Italia Sassuolo Tak butuh waktu lama namanya kemudian mendapat tempat hingga akhirnya dipermanenkan pada musim panas 2021 untuk bermain di tim U19 Kemudian Rian dipromosikan ke tim utama pada musim panas 2022 Sayangnya dia dianggap masih kurang jam terbang sehingga dipinjamkan ke klub Belanda Vitesse Arnhem Musim ini Rian Flamingo kembali dipinjamkan ke klub Belanda lainnya yakni FC Utrecht hingga sekarang Sebelumnya Rian pernah dipanggil memperkuat timnas Belanda U21 Namun hingga kini dia belum pernah tampil dengan seragam deorange Amunisi timnas Indonesia kembali bertambah satu pemain grade A siap dinaturalisasi Gelombang pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia memang gencar terjadi pada 2 tahun kebelakang ini Setelah proses naturalisasi Calvin Verdonk dan James Raven diproses Kini terdapat satu pemain keturunan lagi yang berminat membela timnas Indonesia Ia adalah Jairo Riedewald pemain keturunan grade A yang berkarier di klub Liga Premier Inggris Crystal Palace Kabar kedatangan Jairo Riedewald ke Indonesia dibocorkan oleh Ronnie Pangemanan alias Bung Ropan Pengamat sepak bola sekaligus konten creator itu menyebutkan Jairo Riedewald bakal segera datang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi Waktu kedatangan gelandang berusia 27 tahun itu dalam waktu dekat, tepatnya akhir bulan Mei Sebelum datang ke Indonesia, Jairo Riedewald masih perlu merampungkan kiprahnya musim ini Dimana Liga Inggris masih menyimpan satu pekan terakhir pada Mei Pasca itu Jairo Riedewald akan fokus untuk proses naturalisasi timnas Indonesia Menjelaskan lebih dalam, Bung Ropan juga memberi alasan Jairo Riedewald sangat minat bergabung dengan timnas Indonesia Menurutnya Jairo Riedewald sudah menolak untuk membela timnas Suriname Terlebih Jairo Riedewald juga ingin mengantarkan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 Adapun jika proses dari Jairo dimulai akhir bulan ini Maka sang pemain diprediksi baru bisa bergabung untuk fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Diketahui Jairo Riedewald sendiri merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia Suriname Pemain yang memiliki postur tinggi kekar tersebut punya darah Indonesia dari Manado, Sulawesi Utara Kabar pemain 27 tahun ini berminat untuk membela timnas Indonesia sebenarnya bukanlah barang baru Pasalnya nama Jairo Riedewald sempat mencuat ketika jurnalis asli Suriname membocorkan update soal timnas negaranya Yang mana saat itu dikabarkan pelatih Suriname, Brian Tevreden ditolak oleh Jairo Riedewald karena sang pemain memilih timnas Indonesia Walhasil dengan demikian kabar yang muncul pada awal April itu kembali dikuatkan oleh omongan dari Bung Ropan Adapun Jairo Riedewald bakal sangat berharga bagi lini tengah dari timnas Indonesia Bisa dibilang karier dari pemain berusia 27 tahun cukup cemerlang dibanding para pemain keturunan yang telah memperkuat timnas Indonesia Pasalnya Jairo Riedewald telah membela klub Crystal Palace selama 7 musim Tentu sebuah bekal pengalaman yang berharga jika dituangkan untuk membela timnas Indonesia Adapun untuk akhir musim ini sang pemain memutuskan untuk meninggalkan klub kesayangnya Namun belum ada klub yang pasti dari calon pemain timnas Indonesia itu Menurut Bung Ropan, Jairo Riedewald tetap akan bermain di Liga Inggris untuk musim depan karena terdapat dua tim yang meminatinya